Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat dan cepat Cara mengisi laporan Sifka Kemenak dan menghitung persentasi capaian Kenerja Sifka Kemenak Tengelan 2 Tahun 2024 Di sini kawan-kawan pengatur Sifka Sekadar informasi untuk batas akhir Pelaporan Sifka Tengelan 2 Tahun 2024 ini Tentangga 19 Juli 2024 Coba kita langsung saja Kita buka aplikasi Sifka Kemenaknya Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu Sudah kami isi untuk laporan Tengelan 2 ini Namun masih belum kami submit ke Menteri Agama Masih tahap 1 Untuk capaian Kenerja secara kesungguhan Tengelan 2 ini Kami mendapatkan atau mencapai 105,57 persen Sangat baik Dengan pengetikat sangat baik Sedangkan untuk capaian anggaran kami Sampai dengan Tengelan 2 ini 70,46 persen Lalu bagaimana caranya Menghitung capaian Kenerja di sini Kita langsung saja Kita flashback kembali Cara mengisi Cara teknis dan Caranya sama Menunya Coba kita buka Menu Pelaporan Kenerja Input Pelaporan Kenerja Tengelan Kita contohkan Tengelan dahulu Yang hitungannya genap Supaya mudah Memberikan Gambaran Tau Penjelasan Kami contohkan Yang indikator bagian Nomor 4 ini Persentasi Madrasah Yang menerapkan Metode Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum Kita buka Di sini Untuk mengisi Input Data Realisasi Sudah terbuka Dashboardnya Jadi yang diisi Di sini Realisasi Kenerja Realisasi Anggaran Capaian Kenerja Plus Keterangan Serta Tambahan Yang baru Di tahun 2024 2024 Sipka Sipka Di sini Meminta Data Dukung Atau Epedance Dari Google Drive Kita Fokus Saja Masalah Tadi Cara Menghitung Di bagian Ini Capaian Kenerjanya Untuk Mengisi Realisasi Kenerja Di sini Kawan-kawan Tabah Bapak Ibu Pengatur Sipka Sebenarnya Tidak Ada Rumus Bakunya Tinggal Satker Disatuan Kerja Masing-masing Menilai Mengasakkan Melihat Bagaimana Hasil Dari Kenerja Satkernya Selama Ini Terkait Dengan Indikator Indikator Yang Ada Di sini Misal Tadi Terkait Dengan Madengasa Yang Menerapkan Metode Pembelajaran Indikator Dalam Konkulom Bagaimana Hasilnya Di Satkar Masing-masing Apakah Berjalan Dengan Baik Kenerjanya Cukup Sedal Rendah Tinggi Silahkan Dikompensi Dalam Bentuk Angka Dengan Mengacu Di sini Tentunya Kepada Target Perken Di sini Target Perken 24 Yang Kami Masukkan 95 Jika ingin Mencapai Nilai Yang Maksimal Paling Tidak Kerenasasi Kemudiannya Di sini Di input 95 Jika ingin Lebih dari Itu Angkinya Lebih dari 95 Cara Cara Penghitungannya Misalnya Di sini Kami Contohkan Yang Kami Contohkan 95 Di sini Kami Masukkan Angkanya 95 Untuk Menghitung Di bawah Di sini Ada Rumusnya Ini Formulanya Presentasi Hasil Dari Realisasi Dibagi Target Perken Dikali 100% Coba Kita Bawa Ke Dalam Formul Exil Ini Realisasi Kinerja Yang Sudah Kami Buat Termusnya Misalnya Realisasi Kinerjanya Tadi 95 Kita Masukkan Angkanya Target Perken Tipe Target Perken Kami Singkat Target Perken Di sini 95 Kita Masukkan 95 Berarti Dapat Persentasi Capaian Kinerja 100% Kita Isi Di sini 100 Namun Tanpa Persentasi Di sini Bisa Diisi Batas Maksima 120 Untuk Capaian Kinerja Jika Melebihi Dari Target Nanti Kami Contohkan Isian Yang Melebihi Dari Target Yang 120 Atau Lebih Dari 100 Seperti Itu Cara Menghitungnya Tinggal Disimpan Untuk Keterangan Silahkan Isi Relatif Bagaimana Keterangan Yang Baik Konsep Saja Masing Kita Simpan Jangan Lupa Bukti Dukung Dibuatkan Link Asal Jangan Link Kosong Intinya Ada Isinya Oke Kami Contohkan Satu Lagi Yang Lebih Dari 100% Atau 120 Kita Coba Ke Dana Bus Untuk Indikatornya Jumlah Siswa MTS Penerima Dana Bus Kita Buka Lagi Kita Lihat Disini Fokus Saja Ketarget Pengken 626 Organisasi Kenerja Tercapai Lebih Dari Target Pengken 636 Secara Real Untuk Siswa Yang Ada Kita Hitung Berapa Capaian Kenerjanya Seperti Tadi Kita Masukkan Organisasi Kenerja Kermos Tadi 636 Target Pengken Disini 626 Disini Hasilnya 120 102% Kami Bulatkan Saja Ini Ke atas Atau Ke bawah Terserah Pembulatannya Kami Bulatkan 102% Supaya Bulat Jadi Disini Diisi 102% Artinya Tercapai Lebih Dari 100% Untuk Organisasi Capaian Kenerjanya Simpan Lagi Ini Terakhir Kami Contohkan Yang 120% Batas Tertinggi Dari Capaian Kenerja Disipka Ini Contohkan Yang Moderasi Beragama Ini Kita Buka Lagi Di Disini Target Pengkirnya 100 Pengalisasi Kenerja 100 Capaian Kenerjanya 100 Mohon maaf Pengalisasi Kenerjanya 120 Capaian Kenerjanya 120 Ini Batas Tertinggi Yang Bisa Di Input Pada Sipka Ini Capaian Kenerja 120 Persen Cara Penghitungannya Coba Kita Buktikan Apakah Benar Mendapat Capaian Kenerja 120 Persen Kita Masukkan Seperti Tadi Ini Organisasi Kenerja Kita Masukkan Kembali Ini 120 Target Pengkirnya 100 Kita Masukkan Ini Hasilnya 120 Persen Untuk Permulanya Tadi Organisasi Per Target Per Ken Kali 100 Jadi Di Sini Mencapai Lebih Dari 100 Persen Ini Pengindikatnya Sangat Baik Jika Lebih Dari 100 Ini Biasanya Coba Kita Simpan Untuk Secara Keseluruhan Nanti Akan Ada Hasilnya Rata Akumulasinya Ini Capaan Kenerja Satkar Sangat Baik Disini Permulanya Sedikit Keliru Mungkin Sistemnya Ini Lebih Dari 200 Persen Jika Kita Bagian Rata Rata Biasanya 100 100 Ke Atas Ini Agak Keliru Sedikit Perhitungan Sistem Disini Untuk Capaan Kenerja Satkar Untuk Yang Benar Tadi Di Bagian Monitoring Coba Kita Contohkan Ke Bagian Monitoring Cara Mencipt Di Bagian Pelapuran Kenerja Ada Moin Maaf Di Bagian Laporan Satkar Ada Monitoring Kenerja Satuan Kerja Pertengelan Coba Kita Buka Tengelan Hasilnya Lebih Tepat Coba Kita Masukkan Tahun Tahun 24 Kita Coba Buka Tengelan 2 Ini Hasilnya Tengelan Semoga Sih Tengelan Tengelan Seto Shingga Terima Kesimpulan Akhirnya Capaan Kenerja Tengelan 2 Ini Yang Tadi Di Bagian Input Datanya 200% Mungkin Agak Keliru Dalam Membagi ngemusnya langkah terakhir nanti silahkan dicetak laporannya jika sudah rasa tepat dan benar baru dilakukan submit ke menteri agama untuk melakukan submit biasanya di bagian pelaporan kinerja ini submit laporan kinerja terlaluan ke menteri agama silahkan di skin terlebih dahulu laporan terlaluan di sini disimpan payahnya, terakhir baru dilakukan submit capaian kinerja terlaluan ke menteri agama sekiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat dan cepat kali ini, mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami terdapat kehilapan terkurangan akhirnya kami sudah dengan ucapan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangga bangga selamat menikmati